Halo, what's up guys? Bersama saya Dimas Woyuka Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi Screen Protector by PhoneMe Indonesia Kemudian kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Screen Protector ini Bahkan sampai jenis-jenis Screen Protector apa yang mereka punya Dan dengan lengkapnya variasi Screen Protector yang mereka punya Mungkin bisa jadi referensi untuk gadget kalian Sebelum kita mulai, kita akan kasih tau terlebih dahulu bahwa PhoneMe Indonesia itu sudah tersedia official store-nya di Shopee ataupun Tokopedia ya Jadi teman-teman bisa search di kolom pencarian smartphone apa atau tablet apa Yang kalian pengen lindungi layarnya Kalau ada atau tersedia ya tinggal beli Tapi kalau tidak ada Ternyata PhoneMe Indonesia ini mampu untuk meng-custom sesuai keinginan kalian Tinggal DM atau request aja ya Dan gak hanya fokus kepada Screen Protector Ternyata mereka juga bisa custom hal yang lain Salah satu contohnya adalah retro gaming Kemudian audio head unit mobil Barcode scanner MP3 player Garmin map Dan hal yang lain Jadi kalian bisa custom sesuai kebutuhan teman-teman Ini lengkap banget ya Langsung aja kita bahas Kita kedatangan 5 buah Screen Protector dari PhoneMe Indonesia Tapi sebenarnya jenisnya ada 3 ya Yang pertama adalah Flex Glass Ini keunggulannya memiliki tingkat ketahanan seperti Tempered Glass Tapi lebih lentur dan tidak mudah pecah dibandingkan dengan Tempered Glass Kemudian yang kedua adalah Gel Armor Atau bisa disebut Hydro Gel Dan yang terakhir adalah Private Eye Yuk kita bahas Flex Glass nya dulu Ada 2 tipe Flex Glass disini Yang pertama adalah tipe Mate Dan yang kedua adalah tipe Clear Sebelum kita uji kekuatannya Kita akan bahas paket pembeliannya terlebih dahulu Dalam paket pembeliannya Flex Glass ini teman-teman bakal mendapatkan 2 buah Screen Protector Ini bisa jadi serep ya Kemudian ada kain basah dan kain kering untuk membersihkan sebelum kita pasang Dan ada 1 stiker untuk membersihkan debu Berikut ini adalah perbandingan antara Flex Glass dengan Tempered Glass yang lain Dimana Tempered Glass yang lain itu biasanya mudah pecah Sehingga kita sering gonta ganti ya Tempered Glass Kalau Flex Glass ini ternyata kita bisa membengkokkan sampai huruf U Dan dia masih utuh tidak pecah ya Cara pemasangannya simpel banget Kalian tinggal ikuti instruksi yang ada di manual guide nya Kemudian bersihkan dengan kain basah dulu Lalu kain kering Lalu kalau masih ada kotorannya tinggal kalian angkat dengan stiker birunya Apabila sudah teman-teman lepas dulu urutannya nomor 1 Kemudian teman-teman tempel setelah ditempel lalu lepas urutan nomor 2 Ini gampang banget Dan ternyata untuk yang Flex Glass ini Sisa-sisa bubble ketika proses pemasangan itu ternyata minim banget ya Tinggal ditekan-tekan aja sudah hilang Dan setelah selesai proses pemasangannya Kalian bisa melihat Untuk Flex Glass yang kita pasang ini adalah tipe yang mid Dan secara presisi kalian bisa melihat ini cukup presisi Dan keunggulan dari Flex Glass yang mid ini ternyata Untuk refleksinya itu cukup minim ya Ketimbang yang Tempered Glass Bahkan tadi sudah saya demonstrasikan yang Tempered Glass biasa Itu mudah pecah ketimbang si Flex Glass ini Tapi pertanyaannya apakah setahan Tempered Glass? Ternyata setelah saya uji di 3 benda yang menurut saya sering kita temui Untuk keseharian kita seperti koin Ini ternyata koinnya membekas tapi masih bisa kita usam dan hilang ya Kemudian untuk kunci ini juga tidak ada bekas sama sekali Bahkan untuk benda yang cukup tajam Ini juga masih terproteksi alias tidak ada goresat Jadi memang Flex Glass ini ternyata memiliki ketahanan yang hampir mirip dengan Tempered Glass pada umumnya Malah justru keunggulannya dia tidak mudah pecah Kemudian untuk Flex Glass selanjutnya yang tipenya Clear Isinya juga kalian bisa melihat ada 2 Langsung saja kita pasang Setelah kita pasang ternyata Untuk Flex Glass yang tipe Clear ini Ternyata dia memiliki kemampuan yang sama Dari segi ketahanannya 3 benda yang saya uji coba itu tidak ada goresan sama sekali Tapi keunggulan yang versi Clear ini Itu secara visibilitas sedikit lebih baik ketimbang yang Mate tadi ya Bahkan saya merasa kayak tidak pakai screen protector Jadi visibilitasnya masih tetap terjaga Tapi memang salah satu downside-nya Untuk yang versi Flex Glass yang Clear ini Itu memang pantulan atau refleksinya itu masih terlihat ketimbang yang Mate Kemudian yang selanjutnya adalah Tipe Hydrogel Di sini fiturnya teman-teman bisa mendapatkan self-healing from scratch Jadi nanti kalau ada goresan dia bakal menyembuhkan sendiri Kemudian ada Tick and Tear Resistant Oleophobic Coating Dan 99,9% Clarity Untuk paket pembeliannya Di sini sedikit lebih lengkap Di sini mereka memiliki 2 screen protector Kemudian stiker pembersih Ada kain kering dan kain basah User manual Dan ada alat untuk ngeratain Hydrogelnya Untuk proses pemasangannya kurang lebih mirip-mirip teman-teman Cuman untuk yang Hydrogel itu Nomor 1 urutannya itu dilepas ke sebelah kanan Jadi nggak ke bawah ya Dan tinggal pasang aja Lalu teman-teman bisa mengaplikasikan Dan bisa meratakan dengan tools yang ada di dalam paket pembeliannya Pada saat proses pemasangan Hydrogel ini Memang di awal-awal Mungkin nggak sempurna Masih ada bubble-bubblenya gitu Tapi tunggu aja 1x24 jam Maka bubble-nya akan hilang dengan sendirinya Bahkan keunggulan dari Hydrogel dari Fonmi Indonesia ini Kalau tergores benda yang cukup tajam Ternyata dia bisa memiliki self-healing system Jadi bisa menyembuhkan dari goresan yang sudah terjadi ya Tapi perlu waktu Kemudian keunggulan kedua dari Hydrogel itu jelas Mereka bisa mengikuti jenis model layarnya Kalau teman-teman pengen menggunakan layar curve atau melengkung Ya cocoknya memang pakai Hydrogel ini Kemudian tipe screen protector yang terakhir adalah Private Eye Di sini juga ada 2 jenis Yang Hydrogel dan Non-Hydrogel Kita akan coba buka yang Non-Hydrogel dulu Ternyata paket pembeliannya untuk Private Eye ini Cuma 1 peaches ya Atau 1 buah Nggak seperti slags glass dan Hydrogel tadi Langsung aja saya percepat Setelah dipasang Ya kalian bisa melihat sendiri Tingkat kemiringan tertentu Memang nggak kelihatannya dengan screen protector Private Eye ini Secara ketahanan atau durabilitas Ternyata saya tes di beberapa barang seperti yang tadi Ternyata ini juga tidak ada goresan yang cukup berarti Bahkan setelah saya usap ya Kayak nggak ada goresan sama sekali ya Jadi tetap aman Ya ini cocok banget bagi kalian yang Suka menggunakan transportasi umum Privacy teman-teman bakal terjaga ya Kemudian tipe Private Eye yang kedua yaitu Hydrogel Dimana paket pembeliannya ini juga cuma ada 1 peaches aja Proses pemasangannya juga mirip-mirip seperti Hydrogel di awal tadi Tapi untuk Private Eye yang Hydrogel ini Ternyata dia memiliki keunggulan dalam hal privacy Jadi di sudut kemiringan tertentu dia juga tidak terlihat sama sekali ya Tapi ini tipenya Hydrogel Itu tadi adalah screen protector by PhoneMe Indonesia Tidak hanya screen protector aja Mereka juga menjual kebutuhan aksesoris lain Seperti kabel yang sudah braided Kemudian fast charging juga ada Bahkan sampai pernik-pernik aksesoris gadget kalian Dan nggak cukup di situ ya Ternyata kalau teman-teman beli screen protector di PhoneMe Indonesia Teman-teman bakal mendapatkan garansi pemasangan dan garansi presisi Untuk garansi pemasangan Kalau teman-teman salah pasang Maka teman-teman bisa mendapatkan unit baru Tapi teman-teman perlu bayar ongkos kirimnya aja Tapi kalau teman-teman merasa nggak presisi Nah mereka justru yang akan mengganti bahkan biaya ongkirnya itu ditanggung mereka Ini GG banget sih PhoneMe Indonesia Dan seperti yang saya bilang tadi Nggak bosen-bosennya Saya mengingatkan bahwa mereka juga bisa kustomisasi hal yang lain ya Contohnya dia bisa retro gaming Kemudian audio head unit mobil Garmin map Kemudian MBT player Barcode scanner Dan masih banyak lagi Jadi kalian tinggal request aja sesuai kebutuhan teman-teman Apabila teman-teman tertarik dengan PhoneMe Indonesia Saya sudah sertakan link pembelinya di kolom deskripsi di bawah Baik Shopee ataupun Wikipedia Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out